Halo guys, selamat datang kembali di channel ini bersama gue, Giovan Disuhendi. Di video kali ini gue akan bahas desain overflow, intake, dan output sebuah sistem yang akan gue sambung ke SAM. SAM yang kemarin di video sebelumnya udah gue bahas. Jadi, kita langsung aja ke topik pembahasan ya. Dan apa-apa aja yang mesti kalian ketahui saat men-setting overflow sebuah sistem filtrasi aquarium. Oke? Oke guys, jadi dalam mendesain sebuah aquarium, menentukan besaran lubang itu sangat penting ya. Baik itu kalian menggunakan filter SAM atau pakai top filter, menentukan besar lubang output atau inputnya itu luar biasa penting ya. Nah, untuk menentukan besaran lubang itu tergantung dengan turnover. Gue mungkin udah terlalu sering bahas turnover, jadi biar gak kena protes dari kawan-kawan yang lain, gue akan tulis di deskripsi aja ya. Gimana cara menghitung turnover. Jadi, biar gak bertele-tele. Ini aquarium panjangnya 1 meter, lebar 50, tinggi 50. Berarti secara volume ini adalah 250 liter. Cara penghitungannya juga nanti gue taruh di deskripsi. Nah, dengan aquarium volume 250 liter, gue perlu turnover pipa sebesar 10. Dengan cat berikut, gue tahu untuk mendapatkan 10 turnover pipa, gue perlu pipa sebesar 3 per 4 inci. Jadi, makanya gue buat lubangnya itu 3 per 4 inci. Nah, kenapa gue ada 3 lubang ya? Ada 1, 2, 3. Nanti akan gue jelaskan sebentar lagi. Oke? Nah, kita lihat ini ada 3 lubang dan gue akan jelasin fungsi dan perannya masing-masing dan modifikasi apa yang bisa dilakukan. Nah, kita bahas dulu dengan lubang atas ini. Jadi, lubang atas ini sebenarnya untuk overflow. Jadi, prinsipnya air nanti, begitu ketinggian air sampai di sini, dia air akan turun ke bawah, masuk ke pipa ini, masuk ke pipa ini, dan kemudian masuk ke dalam filtrasi bawah ya, atau sum bawah. Nah, seperti yang gue bilang tadi, besar lubang ini menentukan berapa banyak air yang bisa masuk. Jadi, itulah gunanya kalian mengetahui turnover. Jadi, kalian bisa menyesuaikan besaran pipa yang dibutuhkan supaya air aquarium kalian itu dan pompa kalian itu nggak jadi ngelubar. Untuk desain top filter ini, ini ada beberapa keuntungan. Pertama, kalian bisa dapetin surface skimming. Dan kedua, kalau kalian tarik ke bawah, itu kalian bisa mendapatkan untuk nyedot kotoran bawah. Untuk filter inlet, ini ada dua jenis ya, atau mungkin bahkan lebih, tapi yang akan gue tunjukin ini ada dua jenis. Jadi, kalian bisa pakai seperti ini, guys. Ini pakai pipa 3x4, pakai T3x4, gue sambungin ke sambungan setengah. Terus, gue pakai pipa pralon setengah inci, dibolong-bolongin. Nah, besar lubang ini sesuai harus dicoba-coba ya. Jadi, kalau gue saranin, kalian bolongin kecil dulu, kalau dirasa kurang, baru ditambahin bolongannya. Jadi, lebih besar. Lagipula, kalau salah pun, pipa setengah inci itu 4 meter cuma Rp30.000. Jadi, itu Rp30.000 yang rucika ya. Kalau yang spek di bawah rucika, lebih murah lagi. Jadi, ini dengan pipa setengah inci, ya kalian tinggal coba-coba sih. Oke, terus yang kedua, alternatif kedua, kalian bisa beli penutup, bukan penutup sih, saringan. Entah ya, apa namanya ini? Saringan atau apa. Ini yang biasa dipakai untuk sumur bor ya, sumur bor di rumah kalian. Ini di bawahnya. Jadi, kalian tinggal sambungin seperti ini, guys. Nah, kalau dari estetika, mungkin ini lebih cantik ya, kelihatannya. Lebih mewah, lebih berkelas dibanding dengan yang seperti ini. Nah, ini jadi balik lagi, terserah kalian. Kalau mau yang kelihatannya mewah, berkelas, buat seperti ini. Kalau yang mau murah meriah, buat seperti ini. Jadi, terserah kalian. Nah, untuk pemasangannya, ini gampang. Tadi kan, udah gue jelasin ya. Ini ngomong-ngomong, air udah gue isi. Ini kan, mulutnya nih. Mulut lubang overflow kalian. Udah, tinggal dipasang. Tinggal dipasang. Ini nanti gue kencengin. Terus, udah. Nah, gue ada dua kan. Ada ini sama yang satu lagi. Kalau yang satu lagi itu, gue lobangin. Ada lobang, guys. Nah, lobang ini itu untuk surface skimmer. Oke, ini adalah ilustrasi apa yang terjadi ketika pompa gue nyalain ya. Jadi, di sini gue pakai pompa itu pompa 3000 liter per jam. Dan, nanti untuk mengenai detail pompa, hal-hal apa aja yang mesti kalian ketahui, itu akan gue bahas di video tersendiri. Oke, ini pompa akan gue nyalain ya. Seperti yang kalian bisa lihat, ini ketinggian air cuma akan ada sampai di sini. Dan, dengan pemipaan yang benar, kalian bisa dengar ya. Itu enggak ada gemuruh air. Kalau pun ada, sangat halus dan hampir enggak kedengeran. Jadi, suaranya paling suara ruangan ini suara AC aja nih, guys. Jadi, air akan overflow ke sini. Dan pemipaannya ke sana, guys. Nah, untuk yang bagian ini, sama juga, ketinggian air hanya akan sampai di sini. Dan air yang lebih, kalian bisa lihat. Airnya masuk ke sini, turun ke bawah, dan ke filter. Yang membedakan antara overflow dan sifon adalah lubang ini, guys. Nah, kalau kalian tidak menggunakan T dan kemudian menggunakan elbow, anggap aja ini ketutup ya, berarti kan seperti elbow. Nah, fungsi dari sistem pemipaan ini menjadi sifon. Dia akan terus menyedot air saat mati lampu nih. Dia akan terus menyedot air sampai air kalian itu dibatasin ini. Eh, sorry, dibatasin nih. Soalnya kan lubang ada di sana. Begitu sampai air di sana, itu akan disedot terus. Dan itulah yang ngebuat filter kalian atau SAM kalian banjir. Nah, ini mungkin ilustrasinya lebih kayak kalian sedot air aquarium kalian dengan selang ya. Jadi misalnya selangnya ketinggiannya di sini, pas kalian sedot, air akan habis sampai di ujung bibir selang kalian kan. Nah, itulah namanya efek sifon. Sedangkan kalau overflow itu lebih kayak air meluber. Air meluber dan kemudian kalian arahkan ke filter. Jadi beda ya, sistem cara bekerjanya itu pun berbeda. Sehingga kalian, ini kuncinya di sini. Nah, untuk overflow, kendala yang paling sering ditemuin itu adalah suara air yang bergeriak ya. Bukan bergeriak sih. Suara overflow saat air itu nyedot udara juga. Itu biasanya karena pemipaannya sangat ngepas dengan jumlah debit air yang masuk. Untuk mengakalinya itu kalian perlu turnover tipa yang besarnya 1,5 atau 1,5 kali besar dari turnover pompa. Sehingga air kalian itu nggak menyedot udara. Yang menyebabkan suara gemuruh air itu adalah saat pemipaan kalian atau overflow kalian itu menyedot udara juga. Tapi kalau pemipaannya benar, kalian nggak akan berhadapan dengan suara gemuruh udara. Nah, ini kan kalian bisa dengar ya. Ini dia benar-benar airnya lewatnya santai. Nggak ada sampai nyedot udara. Makanya kalian nggak dengar suara kayak vakum gitu. Kayak suara mesin pesawat. Gitu kan. Ini jadi benar-benar kayak air mengalir. Gitu guys. Itulah konsep overflow. Oke, ini ilustrasi ketika mati lampu ya. Jadi air akan turun sampai batas T tadi yang kita lihat. Ini gue matiin dulu listriknya atau pompanya ya. Kalian bisa lihat nanti. Oke, di video ini kita udah bahas mengenai konsep dasar atau sistem dasar sebuah overflow. Di video berikutnya gue akan tunjukin sebuah modifikasi dari overflow yang menurut gue itu sangat bagus. Nah, jadi kalau kalian baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan video gue berikutnya. Dan bagi kawan-kawan yang lain, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. See you guys in my next video. Bye-bye.